Jangan lupa subscribe youtube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Tabrakan mobil dan 3 sepeda motor di Majalengka, Jawa Barat akibatkan 1 pengendara tewas dan 2 lainnya luka-luka. Kasus kecelakaan kini ditangani unit laka lantas Polres Majalengka. Kecelakaan lalu lintas di Majalengka, Jawa Barat yakni pemudik tabrak 3 motor dan mengakibatkan 1 tewas serta 2 luka berat. Kendaraan pemudik asal Ciroyum, Bandung, Kekuningan dengan Nopol D1742YTH datang dari Kadipaten menuju Kuningan dikagetkan oleh kendaraan dari arah berlawanan. Hingga menabrak motor yang berada di depannya dan menyusul kendaraan motor di belakangnya yang mengakibatkan terpental. Dan 1 orang tewas di lokasi kejadian dan 2 lainnya luka berat. Menurut Dede, salah satu penumpang menjelaskan karena ada motor di depannya mengakibatkan oleng ke kanan dan menabrak 3 motor. Ya motor sekarang kecepatan tinggi lagi gini, konvoi, salib-saliban. Terus posisi mobil tetap dari arah barat. Terus menghajar, sudah menghajar oleng, sudah direm, sudah gelosor gitu. Jadi yang terakhir itu yang ini sudah berhenti, dihajar lagi sama motor. Jadi 2 motor? 3. Ulangi, kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Jigasong Raja Galuh ditangani unit Laka Pores Majalengka. Dari Majalengka, Jawa Barat, Zeni Johadi, AYS Melaporkan.